Ketemu di depan Ketemu di depan Lagi nangis, aku gak tau Tiba-tiba ketemu di depan lagi nangis gitu, aku bingung Dia nangis Kenapa ya? Seb, 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 seb Kenapa nangis? Kenapa sih? Mesti buat, Pak Andre Oke, oke Keliatannya Sedih sekali Panteng-panteng Ya, keliatannya sih sedih banget Ada masalah apa, Pak? Eddie? Panteng-panteng Ya, 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 ya Keluarin aja, keluarin Keluarin Udah keluar disana Ada apa, Pak Eddie? Panteng-panteng Ya, Alun Kasian banget Itu kenapa kok bisa kayak gitu? Diberangkontin Rayap Sampai kayak begini Selamat langsung Selamat pagi sedih Selamat pagi sedih Selamat pagi, lihat ada iya gak ada isinya ini kita gak ada isinya aja seti bang kalau ada isinya maka apa-apa iya terima kasih aduh ini Anjani terima kasih nih udah nganterin Pak Ede kesini iya nih makanya tuh aku bingung tiba-tiba ketemu di depan nangis gitu kan kasihan mana nih dompet ada surat perjanjian hutang temen saya kan pinjem duit sama saya bikin surat disitu mau ngembalikan gitu pakai surat suratnya hilang orang musuhnya seneng kalau hilang surat hutang dia yang hutang dan ini kan mau dibayar kalau gak ada suratnya gak bisa bayar mana hutangnya 5 ribu lagi Aidy Pak Sukono gimana sih sebagai seorang keamanan bisa kecopetan ini namanya bikin malu dong kayak begini soalnya ada dua orang Pak Andre copet? iya yang satu narik perhatian saya yang satu mepet jadi ketipu ketipu yang satu di ujung gang sana gini-gini kalau disana begini-begini belum tentu narik perhatian siapa tau dia emang lagi dada-dada sama saudaranya lagi jauh banget di ujung kalau narik perhatian darahnya paling segini di ujung bang ngapain iya kan dia mau gini-gini mungkin dia gak kuat kalau ngelihat penampakan dan ntar saya bilangin sama Sule soal beginian aja gampang celana ntar banyak kok di belakang tuh itu dompetnya kulit lagi kulit apa emangnya ngumpulin saya kulitnya Pak Andre kulit apa dari kulit mana aja dari dokter saya kumpul-kumpulin oh dokter dokter kulit yang terkulit hasil dipotong-potong sambungin iya nanti saya bilangin sama Sule ya udah rasa sedih ya kalau gitu kalau gitu kita permisi Pak iya cep 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 jangan nangis ya makasih tinggal eh 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 salamannya kesono kenapa kau nangis begitu? enggak usah nangis 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 itu bukannya dompetnya Pak Edy makanya hati-hati kalau naik bis. Surat perjanjiannya masih ada, Pak. Naik bis, hati-hati. Di surat! Sobek begitu. Ada tangan, nih, lah. Oh, ya. Halo, Anjani. Tunggu tangan dulu buat Anjani. Gue bukan apa-apa, nih. Pakaian lu udah keren. Atasan lu jas begini. Boxer lu kelihatan, tuh. Ini model. Bukan boxer. Kalau boxer di dalam. Ngapain boxer di luar, Sobek? Lu kadang-kadang. Gue pikir bolong. Ini model tahun 2017. Oh, iya. Tuh, hijau. Melambangkan kebunungan. Kesejukan. Merah. Melambangkan keberanian. Putih. Merambangkan. Kesucian. Hitam. Hitam. Hitam apa? Kegelapan. Nah, itu tahu. Halo, Anjani. Halo, Masul. Kepala damang. Alhamdulillah, say. Kepala damang, oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anjani, kemarin baru promo katanya? Sebenarnya sih baru mulai minggu ini, minggu depan. Karena filmnya baru tayang tanggal 19 November. 19 November. Bentar lagi dong. Sekarang tanggal berapa? Nah, tanggal 4. Masih lama ya. Lama. Tapi shootingnya udah beres semua ya? Shootingnya udah bulan Agustus kemarin. Film apa sih menceritakan apa? Judulnya film relationship, tapi payahnya diganti sama T. Relationship, payahnya diganti sama T. Shit. Iya, iya, iya. Iya, itu. Oke, oke. Itu ceritanya tentang biasalah percintaan, komedi, drama, remaja. Komedi, drama, remaja ya? Tapi bermotivasi juga. Oke. Tidak hanya komedi, mungkin disitu menceritakan komedo juga. Koma remaja. Remaja. Iya. Itu. Betul, betul, betul. Selain sibuk shooting juga kuliah, masih terus, lancar. Alhamdulillah. Gimana sih cara membagi waktunya? Kalau saya agak ribet ini sama kuliah. Saya kan S2, bentar. Maaf ya? Maaf. Di mana? Di mana? S2 di mana? S2 di mana? Di Y. Lu S2, S1 aja pilek lu. S2. Gimana sih? Kebetulan kuliahnya itu kan tiap hari, tapi dari jam 8 sampai jam 12 aja. Jadi setelah itu aku bisa shooting. Oh, dari jam 8 sampai jam 12? Setelah itu syuting. Setelah itu syuting. Terus besoknya kuliah lagi. Kuliah lagi syuting. Kuliah lagi syuting. Itu dia biasanya tidur di lokasi, kalau enggak di mobil. Kadang-kadang suka ketiduran juga di kelas. Aduh, Ciii. Aduh, Ciii. Bahaya. Bahaya. Bahaya ini. Buat adek-adek ya. Jangan, jangan ngantul di kelas. Bahaya. Mana pinsilnya, pinsil 2B lagi. Kajam tuh ya? Kajam banget. Hati-hati lah itu. Jadi, kalau istirahat di lokasi syuting disempat-sepetin. Tapi ini sekedar saran aja. Syuting boleh, kerja boleh. Tapi minimal tidur itu harus 6 jam diusahakan. Ciii, perhatian banget. Bukan apa-apa. Tubuh kita juga mempunyai hak untuk istirahat. Betul. Jangan dipaksakan. Assalamualaikum. Mau tidur? Masih banyak jamaah. Orang ngomong istirahat doang jamaah. Nah, Anjani. Katanya, Aldi mau ngajak wakar rapat sama kamu. Ya, insya Allah. Tapi yang penting aku sih lulus kuliah dulu. Oh, lulus kuliah dulu. Terus Aldi? Kalau Aldi udah lulus ya kuliahnya? Udah, udah, udah. Kapan kira-kira kamu lulusnya? Sekitar ya, 1,5-2 tahun lagi lah. Asih. Insya Allah. Doain makanya Kang Sule, Kang Andre. Iya, insya Allah. Pasti didoain lah. Ini saya punya bukti kedekatan kamu. Hah? Iya. Antara Anjani dan juga saya ya waktu itu. Aldi kali? Iya. Ini ada foto. Fotonya foto beneran. Bukan foto ronsen. Asli ini. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Awww. Nah. Nah. Udah tiga tahun kalian pacaran ya? Iya. Alhamdulillah. Itu waktu di meja makan kamu tidak tahu. Saya di bawah loh itu. Lagi ngapain di bawah? Lagi nyemin sepatunya Aldi. Sepatunya Aldi. Iya. Gitu. Sudah tiga tahun ya? Iya. Mudah mudah-mudahan ya. Cepat-cepat wakarapet ya. Amin. Gak wakakait dulu. Kalau wakakait? Tunangan. Oh tunangan. Insya Allah nanti. Oh nanti ya. Mudah-mudahan nanti bisa wakarapet. Iya. Dan bisa... Apa? Sampai wakadombrang ya. Amin. Ya, betul. Terus jangan sampai wakadobret lah ya. Oh wakadobret? Bisa. Oh, bisa. Ngapain bayar, T? T? Dari mana nih? Terjun payung kayaknya nih. Terjun parasit? Iya. T? Dari mana ini? Apa-apa mau begini? Tuh, repot jadi pejabat. Dari pejabat. Dari mana? Aduh, kalau bukan RT gue ludahin. T, dari mana, T? T? Wess, kepala terang tuh. Dari mana? Dari mana? Halo. Rt apa aja? Ada empat kali loh gue nanya. Pertanya dari mana? Lima kali lagi dapat jelas nih gue. Terjun. Terjun dari mana, PT? Ini pelaturan jadi RT aja terjun. Waduh. Terjun gimana maksudnya? Harus dicerna nih, harus dicerna nih. Maksudnya gimana, PT? Kan begini, Dre. Gua yang A nya. Mana gimana? Bahkan ada, di kelurahan ada rapat. Di kelurahan ada rapat. Buat doa amat. Pak RT, RT kompleks ini, harus terjun. Dia bilang gitu. Salah paham kayaknya ini. Benar, warga mah benar. Jadi seorang pemimpin itu harus terjun ke masyarakat. Ditekan sebagaimana bawahan kan harus batuk pada atasan. Betul. Sudah kan, Dre? Dengar ya. Dre? Iya. Nyautin apa lo? Udah nyautin, terjun ke masyarakat. Dia bilang harus terjun. Dia bilang ke masyarakatan. Ke masyarakat? Ke masyarakat. Ke masyarakat. Usahain dah, busuk tinggi banget. Terjunnya tapi pakai baju marah. Mau tinggi. Mau tinggi, mau nyung sepah. Dulu juga bodo amat. Gua naik pun kelapa dari pagi. Naik pun kelapa. Belum juga ada yang nyuruh ke terjun. Pak RT, ini salah paham. Maksudnya, Pak RT terjun ke masyarakat itu, Pak RT turun melihat kegiatan masyarakat. Bukan berarti terjun payung seperti ini. Ngapain coba? Gua kan bawahan bagaimana ke atas yang gua laksanakan. Ya, cuman bukan ini terjunnya. Terjunnya itu turun. Nggak harus pakai parasut begini. Turun ke bawah. Nah, kayak belusukan begitu. Ke masyarakat. Turun. Turun. Ah, saya solder nih. Sip tau. Gua apa ya, gua ke Auri, gua minjem begini ya nih. Bagus ada kenalan, akhirnya dapet juga. Gua pakai aja. Dari, dari esrama. Gua kirain omongan gua tembus tadi. Ya, begitulah. Mak, kasih tau Anjali, Pak RT ini terjunnya bukan berarti pakai terjun ini, tapi Pak RT turun ke masyarakat begitu. Pak RT, Pak RT maksudnya tuh bukan terjun dari pohon, dari pohon kelapa, tapi PRT terjun ke masyarakat. PRT ngelihat masyarakat lagi ngapain, aktivitasnya berusukan gitu. Itu, gitu. Ah, siapa sih. Berarti, pendangkapan saya salah, ya? Kan saya tadi ngomong begitu. Saya juga ngomong begitu, salah paham. Sebenarnya mah harus terjun kepada ke masyarakat. Tadi itu, tadi itu. Tadi itu. Tadi saya ngomong begitu. Bukan pakai ginian. Ah, iya. Mana boleh nyewa itu? Ya salah, jadinya rugi tuh. Salah dong? Ini pakai baju karate juga. Mana? Coba ngapain terjun payung pakai baju karate. Coba. Ayo, coba. Ayo, coba. Ayo, coba. Coba. Baju kereta. Karate. 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 Sia, amplas enak, nih. Ding dong. Tui, 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 tui. Tui. Itu mah kayak gug-gug gitu. Lah minta maaf dulu, minta maaf dulu. Minta maaf pemirsa, salah nih hari ini nih. Minta maaf pemirsa, salah hari ini, salah. Apa-apa, Le? Ini. Minta maaf, Pak pemirsa, sekalian iklan. Wah. Gak menolak gue. Asik aja, coy. Kepalanya baku muncrat. Gini aja.